Kalimantan Utara merupakan sebuah provinsi dengan beragam potensi sumber daya alam yang melimpah baik di laut maupun di daratan. Setidaknya Kalimantan Utara memiliki luas daratan sebesar 75.467 km persegi dan luas perairan mencapai 11.579 km persegi. Dengan kondisi laut yang mengelilingi Kalimantan Utara, jelas hal ini memberikan peluang dan potensi yang sangat besar untuk mengembangkan sektor maritim dan parwisata, khususnya wisata bahari di Kalimantan Utara. Hal ini didukung dengan adanya berbagai potensi yang menarik untuk dieksplorasi dari berbagai kabupaten yang terdapat di Kalimantan Utara. Salah satu kabupaten tersebut ialah Kabupaten Bulungan. Terletak di daerah pesisir serta aliran sungai kayak, Kabupaten Bulungan merupakan salah satu kabupaten ibu kota provinsi yang mempesona. Hal ini tidak lain dikarenakan keunikan Kabupaten Bulungan yang terletak di antara gabungan zona maritim, sungai yang memikat, serta adanya keberagaman ekosistem mangrove yang cukup melimpah. Dengan adanya potensi maritim yang besar, tidak hanya akan mencari daya tarik parwisata, tetapi juga peluang ekonomi yang signifikan. Selain itu, keberadaan mangrove yang luas di sepanjang pesisir dan muara akan memberikan nilai tambah dan pengembangan parwisata bahari sebagai media untuk menjaga keberlangsungan ekosistem laut, serta menyediakan berbagai manfaat bagi masyarakat sekitar. Mangrove, tanaman yang tumbuh di wilayah pantai antara daratan dan lautan, memiliki peran yang penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, khususnya di daerah pesisir. Selain sebagai habitat bagi beragam spesies, mangrove juga menyediakan jasa ekosistem yang beragam, seperti perlindungan terhadap abrasi pantai, penyerapan karbon, atau yang lebih dikenal sebagai ekosistem dukarbon, dan sebagai sumber kehidupan lain, khususnya bagi nelayan lokal. Dengan berbagai jasa ekosistem yang ditawarkan, mangrove juga memiliki potensi untuk dijadikan sebagai objek wisata bahari yang ada di Kalimantan Utara. Sebagai mana saat ini, wisata mangrove merupakan salah satu wisata unggulan yang ada di Kalimantan Utara, karena memiliki daya tarik serta keindahan alam yang eksotis dan dibaluri dengan berbagai kegiatan ekowisata yang dapat dilakukan di sekitarnya. Maka dari itu, Kabupaten Bulungan serta Provinsi Kalimantan Utara dengan adanya kekayaan alam yang melimpah, memiliki potensi yang cukup besar untuk mengembangkan wisata bahari berbasis mangrove. Dengan memanfaatkan keindahan serta berbagai aktivitas ekowisata yang dapat dilakukan, potensi ini akan menjadi magnet bagi wisatawan lokal hingga mancanegara. Selain itu, pengembangan wisata bahari berbasis mangrove juga dapat memberikan dampak positif dalam menggerakkan ekonomi lokal serta pelestarian lingkungan di sekitarnya. Hal ini tidak lain dikarenakan mangrove sendiri yang merupakan sebagai tempat budidaya perikanan serta merupakan tempat tinggal bagi bermacam jenis fauna yang ada di Kalimantan Utara, salah satunya seperti bekantan. Salah satu lokasi pengembangan wisata mangrove yang cukup menarik di Kabupaten Bulungan ialah wisata mangrove di Kecamatan Bunyu. Sebagai mana wisata alam yang juga terdapat di kota Tarakan, keduanya memberikan contoh nyata bagaimana potensi mangrove dapat dikembangkan menjadi destinasi wisata yang menarik dengan pengolahan yang baik dan partisipasi aktif dari masyarakat setempat, sehingga wisata mangrove di Bunyu telah berhasil menarik minat wisatawan dari berbagai kalangan. Melalui berbagai kegiatan edukasi serta konservasi, wisata mangrove juga dapat memberikan kontribusi positif dalam upaya pelestarian lingkungan dan pengembangan ekowisata yang berkelanjutan. Dari itu dapat diketahui bahwa Kalimantan Utara dengan kekayaan alamnya yang melimpah dan potensi wisata bahari yang menjanjikan, memberikan harapan baru dalam pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi, serta untuk memanfaatkan keunikan setiap daerah, sebagaimana untuk menjaga kelestarian lingkungan dan sama-sama membangun masa depan yang lebih cerah bagi generasi maritim ke depannya. Saya, Nabila Luswat Rohma, Mahasiswi Magister Geografi Universitas Gajah Manda, Perwakilan Kalimantan Utara, siap menjadi Duta Maritim 2024. Satu laut berjuta manfaat.